Oke, balik lagi sama gue Ali Reis di channel vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini Mungkin kalian sudah pernah menyaksikan Gue udah pernah grebek Workshop-nya Pengepul mobil, cocok kau rasa Ini dia, kasih mukanya disini Nah, sekarang ini adalah workshop yang baru Adanya di Cibugur Nah, kebetulan malam ini bukan hanya ada gue Tapi ada beberapa teman-teman juga Di situ ada Mas Hardy Tengokin sedikit Balik lagi ke sini Terus ada kojeki udah pasti ada Nah, itu ada Cocok! Nah, oke Dan sekarang tuh Dia pada lagi muter-muter Nah, berembun Berembun dikit Golap dulu ya Untung gak keliatan perut gue Oke Yang akan gue review sebelum kenal aku juga Kita panggil diri dulu Selamat malam Malam, malam Silahkan, silahkan Mas Tempatnya bagus banget ya? Udah gak gembe lagi? Udah gak gembe lagi? Udah bukan tempat uji nyali lagi ya? Udah bukan tempat uji nyali lagi Sekarang udah bener-bener tempat bangun mobil Tempat cari cuan Cuan, 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 cuan Ini apa nih? Ini ada tempat cuci mobilnya juga? Tempat cuci yang di sini Nah, yang workshop itu Nah, boleh dong? Ayo Kita siapa? Workshop tour Workshop tour? Biarin aja, kojeknya lagi sibuk sama J-Pro Siap, siap Gapapa, ntar tiba-tiba kita todong aja dia Ini Yang pertama di sini Ini tempat cuci buat lift Jadi, kalau mau nyuci kolong Di sini Si kolong? Bukan, bukan Kolong mobil Kolong mobil Siap Kalau ini Under carriage, segala macam Kena semua lah ya? Kena semua Kalau yang sebelah sini Ini gokil nih Ada lagi di sini Oh, ada lagi Oh, nggak boleh ya Wah, nggak tahu gue Kan yang punya Bermun lagi Sini, sini, sini Papa Lapin Nah, sini Ini ada E30 ini E30 Bener ya? Punya customer Lagi diapain ini? Ini abis cat Abis proses pengeringan Sekarang mau di apa? Pasang-pasang semuanya Oh, ini abis di cat ulang? Abis cat ulang Ini belum poles Satu body? Satu body, krok Wah Nge-cat ulang Kerok Di pengepul mobil 40 juta lah ya? Ya Kurang-kurang Kurang dikit lah Kurang lebih Kurang lebih Berarti ada kurangnya Ada lebih Nggak apa-apa Ini harganya juga masih merakyat tuh 35 ribu Hydraulik 45 ribu Offroad 100 ribu Jadi kalau offroad itu Banyak komunitas offroad tuh ke sini Tanahnya gila banget kan Itu harus semprot sampai high pressure banget Nah, tanahnya sini parah banget 100 ribu Oh ya, karena mahal Ngerjainya juga susah Bersinnya susah DTWS Kerak dan noda aspal 250 ribu Bisa juga berarti? Bisa Wih, mantap banget Kalian kalau tinggal ada recibu bur sekitarnya Ini adalah Oh, si tempat cuci mobil Bagus Dan styling Nih, di sini Dan styling Ini ada Instagram? Ada Instagram-nya di sini Namanya pengepul workshop Pengepul workshop? Nah, kalian bisa langsung aja ke situ Nggak perlu bikin janji kan? Nggak perlu, langsung datang aja Langsung datang aja, yang penting bawa duit? Bisa ngutang juga Eh, jangan Jangan di cut ya Jadi kalau ntar tiba-tiba Besok ada yang datang Tiba-tiba Cuci mobil, ngutang Lu yang menjawab Oke, selanjutnya ada tempat apa lagi nih, Mas? Kalau di sini proses pengerikan Jadi abis cuci basah-basahan Cik elah basah-basahan Becek-becekan Becek-becekan abis di sini Oh, ini ada tulisannya Dry area Kalau ini Jangan kemana-mana pikirannya Wah, ini keren mobilnya Ini bukan punya gue sih Biarin dia lagi sibuk Oh, gitu Dia nggak ngebiarin aja Ini punyanya Jonathan Jepro Carvok Kita nanti malam mau bikin sesuatu Oh, ini tempat yang buat ngeringin ya Buat ngeringin, pakum-pakum Waxing juga di sini Buat nanya deh Sini-sini Oh, no Nah, ini motor project nih kayaknya Ini motor si Ilham nih Jadi yuk, kita ke situ yuk Yuk, yuk, yuk Yuk, yuk Nah, ini lagi ngobrol-ngobrol nih Yang bikin konten nih Oke, oke Yang mana nih? Yang mana? Semuanya, kita lagi tur bengkel Ini tempatnya masih baru Ini ada mas Jepro juga Siap Jepro Carvlo Oh, Jack Kayak apa ini mobil? Ini Salam dulu kita lah Wih, cocok Cocok Saya mau ngamplas dulu Ngamplas kok, Jackie Eh, ini jam 10 malam Nyarin duit nggak segitunya Ini, ini kita Pekerjanya di pengepul mobil itu harus 18 jam Haa Anjir, orang mau 8 jam ini 18 jam Iya Mojek Yo Gue lihat-lihat banyak banget nih mobil-mobil baru nih Mobil tua Projek Nah, projek banyak Ini, ini gue pake Aku pakein lah biar romantis Oke, oke Set Nah, ini Oke, siap Ini, ini, ayo sih Coba Mana aja nih mobil projectnya Nah, ini mobil apa nih? Ini Boleh nggak nih? Iya Ini Soalnya, kalau mau nge-review dia Walaupun tempatnya tempat uji nyali dulu Tapi ada beberapa mobil-mobil yang nggak boleh Iya, nggak boleh di-review Nggak boleh kasih lihat Karena ada Kalau di sini sekarang udah nggak uji nyali Nah, projek rahasia Punya orang penting juga Cuman uji kaki aja, jauh banget nih Iya, uji kaki Biasa, pengepul Bener Kita bukan cari yang termurah Tapi yang terhermat Ya Bener Iya kan? Ini apa? Ini CRX Honda CRX Honda CRX Tapi bukan asal Honda CRX Oke Semua orang bisa beli CRX Oke Tapi CRX Mugen Cuma ada satu Di Indonesia Yaitu Cuma di pengepul workshop Ini yang lagi digarap? Iya CRX Mugen Dan panel-panelnya Semua diganti baru Semua panel-panelnya diganti baru? Ini contohnya Coba dilihat di samping Fender Lambung belakang Pintu Lantai Semua baru Brand new dari Honda Luar biasa Orang gila Nah, ini Kayak begini contohnya Ini CRX Ini belum jadi ya Kurang lebih 6 bulan lagi lah ya Wah, lama kali Nggak makan kami Sebulan setengah Anjay Serius? Mobil dari segini Mau dijadiin Satu bulan setengah aja Catat tanggalnya Kalau nggak satu bulan setengah Kau kesini Ambil subaru gratis Kau kasih Catat Tapi kalau satu bulan Kalau sekarang Tanggal 9 Agustus Catat Berarti satu setengah bulan Tanggal 9 September Enggak lah Tanggal berapa? Tanggal 9 Tambah 14 hari Ya, itulah Sekiranya gitu lah Ya, 20 20 sekian lah 25 lah 25 Tapi kalau kata orang Terlalu jumawa kan Nah, kalau saya selesai Tanggal 9 September Mobil ini Saya ke HSR Pilih 5 set velg Saya bawa pulang Nggak jadi Kata aja Nggak bapak Yuk, yuk Kita pilih mobil yang lain Cocok Kendor Orang gue ini ketawa tuh Tanya coba Bang Sebulan kelamaan nggak nih bang? Untuk sebulan ya Kelamaan untuk saya gitu Beneran Ini makanya Kenapa disini Price listnya harganya Agak sedikit tinggi Pricey lah kita ngomong Kalau ini apa? Ini VX80 Limited Full time AWD Nah, ini dibangun total Restorasi total Ini bukan restore mode Ini restore Total Restore total semua Pantesan aja dia bilang Sebulan Satu bulan setengah Jadi ini jam 10 malam Masih ngamplas Semangat pak Semangat Hidup otomotif Iya, gitu Jadi disini tuh Ada gacok-gacoknya Ada jokernya masing-masing Kalau dempul Mang Eman Itu headnya Headnya dempul Udah paling jago Kalau yang last Tadi Bang Karim Itu gila Itu gila sih Itu orang gila? Orang gila Ini ngerjain cuma 3 hari Baru 3 hari ya Bang Karim ya? Baru 3 hari udah berdiri mobilnya Astaga Nah, ini Project Nova Ya, Project G ya? Iya, ini Project G juga Ini masuk Project G juga Terus Taduh, ini bodoh kita apa nih? Ini GK5 Jadi customer saya yang udah keluar ke Bali Bawa pulang Bali Nubruk di sana Bawa pulang Bawa pulang, oke Balik kesini lagi Bawa nge-check Ini? Nah, kalau ini orang Kalau koceknya tanggung-tanggung Jangan lihat mobil inilah Anjay Ini Evo 2 Rally Art Rally Art Evo 2 Rally Art Anjay Masih mau lihat lagi? Masih mau lihat lagi? Mau lah Cek saldo Mohon maaf Cek saldo Mohon maaf Tim HSR gogil juga Gila-gila juga Oh, gila-gila juga? Gila-gila juga Cocok bawa kesini Cek di saya semua Kalau tim HSR kesini Kan berarti Pelanggan Iya kan? Bener Jadi saya jadi pengemis disana Bantu-bantulah nge-check disini Gitu loh Gimana mau bantu-bantu? Disini aja sekali nge-check Ada yang bilang Corolla Ada yang bilang Timor Cuma satu pertanyaan saya Subaru hanya mengeluarkan Dua pintu Sekali dan terakhir Mobil apa itu? Colin McRae Legenda Rally Dunia Disini Bang Dempulnya kok warnanya kuning bang Itu Gak pernah pakai barang mahal Kita pakainya U-Pol Satu kilo setengah Lima ratus ribu Iya U-Pol emang lebih mahal Tapi emang dia kualitasnya lebih bagus Iya nanti kita di transfer sama U-Pol Gua Marco transfer Bekening gue perlu kasih gak? Nanti kita taruh di bawah aja Jadi Oke Nih Biru-biru Nah kalau ini biru punya customer juga Ini GC8 STI Bukan suami takut istri ya Tapi STI beneran Iya Ini dia Abis full chat total semuanya Bangun total Ini restorasi modifikasi Resto mod Budgetnya habis sikrin Ini Tiga digit di depan Tiga digit di depan Tiga ratus sekian berarti Enggak seratusan lah Oh seratusan Bangun Kalau udah bangun sampai begini Udah naik jagrakan seratusan Oke Bang Kami kurang tahu mobilnya agak terlalu jadul Masuk kita yuk Yuk Masuk mana kita bang Sini lah kalau masuk Wih jangan Disana terlalu banyak rahasia Wow Harta karun Harta karun banyak Bahaya gue Gue udah mau masuk padahal Nah kita masuk Masuk mana lagi Itu kami kurang tahu Ini kurang tahu Kau tahu Too fast to furious gak Tau yang orang pemainnya Itu kan gondrong Yang mainnya gondrong Yang botak Dominic Toretto Nah ini Dominic Udah masih balap Ini bukan Domino Nah ini adalah Evo 8MR Evo 8MR nih Kalau kau gak tahu bedanya Evo 8MR sama yang biasa nih Ada tanduknya Ada devilnya Aluminium Ini lagi mau proses chat juga Proses chat Ini baru pengerjanya Seminggu ya Hari Senin kemana datang ya Nah hari Senin datang Ini udah mau naik chat Gila Kro ngechat Pantesan aja kenceng Kejar target kita Ini kalian sebelah-sebelah sini nih Oh boleh Masuk lagi Sini masuk Masih banyak Mau cari agak budget dikit Gua tahu nih Kenapa dia nyuruh kita Ngumpulnya disini Gua tahu mas Mau kamer Bukan Cocok Kita cuma mau bagi-bagi informasi loh Bahwasannya pengepul tuh gak Seperti yang kalian lihat Masih banyak uangku rupanya Alamak Keren keren Boleh boleh Nah kalau ini Enak aja Nah kalau ini Evo 4 Evo 4 Kansai Tunernya dari Kansai Jepang Asli Lihat dari depan baru kelihatan Mana bodi gitnya Udah turun kan Udah mau ngechat Oh udah diturun ya Mas Alty punya kan Mas Alty kayak gini ya Ada Cuman saya bukan Kansai Kansia 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 Pakai belakang kok Jangan lupa Jadi Kansia kok Nah Ini Evo 4 Jangan lihat mobil busuknya Kalau Kansai Ini mau nanya Mau nanya serius Kansai itu kan Ngedain dari body kit Body kit bener Only Atau Body kit only sama mesin Internalnya Tapi mereka bangun mesin Kencang itu selalu Tampilannya OM Ini gue bukan ngecilin Jepro ya Oke Oke no problem Gue bukan ngecilin Jepro Meskipun mobil kami Evo 4 Tahun 98 Enggak boleh lihat Enggak lah Lihatlah engine bay kami Ya itu kami pengepul Rapih loh Kan kami pengepul Nah itu Di luar boleh busuk Tapi berlian di dalam Itu pengepul Makanya mahal Jantungnya harus Pakai ya Pak Iya jantungnya Nah kami Strukbar aja Pakai mikrolon Agak sombong memang Mikrolon capainya pralon Beda lagi Beda gak? Loh gak apa Bahkan kita awam ceritanya Boleh dong Oke Semua orang ngertau kan Nah ini boleh masuk gak? Ini Evo Project J Oh Evo Project J Iya ini Evo Project J juga Ini Vario Kalau ini Evo 2 Cosworth Banyak banget Evo disini ya Iya ini Mercedes band Evo 2 Cosworth Ini yang punya Ya kalian bangun rumah Selalu kasih dia uang lah Mah Orang pajak dong Yang punya beton-beton Oh Oke Yang punya beton-beton Luar biasa ya Ayo kita pindah yang cari terangan dikit Luar biasa banget Iya Gue masih ingat Kayaknya baru tahun lalu ya Iya baru tahun lalu Tahun lalu Gue dateng ke Workshop lo yang di daerah PAPA RU Rung Parung Iya Parung Yang mobil gue itu gak bisa naik Iya Harus pake Towing baru bisa naik Makanya ada pengumpul towing Saya bukan pelit Makanya saya sediakan semua Supaya customer tuh Nyaman Jadi gak perlu nyari sana sini ya Gak usah Jadi mobil kau gak bisa naik Pengumpul towing kau telepon Datang Nanti gue dari Aceh Jemput ya Dari Aceh boleh Tinggal kirim biling ke HSR Iya Iya kan Iya 3 juta aja kan Dari Aceh ke Jakarta Eh Harga kawar Oke Jadi Gak apa-apa Habis itu bionya dari punya aku Gak gitu lah Bukan brio namanya nih Obri Biasanya dipanggil Obri kan Iya Kenapa dipanggil Obri Tau gak Gak tau Karena gak pernah nonton video gue Sering gue nonton Bener-bener jahat banget Pas lagi nonton Anak gue lagi sibuk-sibuk Apa-apa Apa-apa Gak gitu lah Bagaimana Ajingnya bongkosnya ketawa sendiri Mas Tapi ini gue akuin Keren sih Iya memang Maksudnya harga yang lo Tawarkan ke customer Iya sebanding sih Kalau lo pake bahan-bahan Yang memang kualitasnya oke Iya Karena misalnya gini Gue jual customer 40 juta nih Iya kan Berarti mereka Wey Gak langsung Jadi gue biasa jualnya 40 juta Kalau di bengkel lain itu Mereka bisa jual sampai 70-80 Iya kan Siapa yang mau pretel yang begini Sekarang gini Lo pretel Lo mau pasang ini semua aja Lo ke bengkel Paling murah itu 35 juta Iya setuju gak Setuju Apalagi Apalagi Resikonya gede Resikonya gede Mas Ali yang sering bangun ya Udah tau Enggak lah seringan lu lah Ini ngindir sih Enggak lah Aku sebab salah ngomongnya Gimana Gak cocok kita nih Gak cocok ya Nah Jadi kayak Kira-kira begitu lah Di kita Datangnya segimana Balikinnya udah lebih bagus Kalau Cuma satu moto saya Kalau kau cocok Kau bayar lebih Kalau kau gak cocok Tetap bayar bil Masuk 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 Udah lah Daripada gue makin gila Dengerin ngomongan dia Kita sudah aja dulu video ini Gue doain Semoga Tahun lalu Gue syuting workshop lu Makin nyali Iya uji nyali Tahun ini 2020 uji nyali 2021 ini Wow Cuci mata Kelihatan Iya kan Juti mata Siapa tau Tahun 2022 Workshopnya bisa 2 kali lipat lagi Bersambar Pasti dong Karena pengepul mobil kan Di statementnya udah dikasih tau Apa Build with passion Gue udah Udah Langsung langsung Jadi build with passion Mobil keluar dari sini Pasti cakep-cakep Teman-teman HSR Langsung masuk ke saya Coba kita lihat ya Ini gue udah masuk sini nih Kita keluar cakap apa enggak nih Kita lihat nih Belum lah Kan mobilnya belum dicat Kan udah masuk ke dalam Tapi belum dicat Tapi kan udah masuk Masuk Tadi kan kamu bilang Kalau mobil masuk sini Keluar ada rapi Masuk Gue di residu diri Jangan lupa Ingat Masuk Sub indo by broth3rmax